Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kau muslimin wal muslimat Kau mu'minin wal mu'minat Dimanapun berada Terkanankan saya Hasan Lutis Yang terlahir dari keluarga seorang ayah Nasrani Saya akan sedikit mengisahkan mengapa Seorang Nasrani harus berhijrah Pertemuan kami dengan satu komunitas muslim di Yogyakarta ini Pada tahun 1993 Membawa dampak perubahan Yang sangat besar dalam kehidupan saya Meskipun membutuhkan waktu 15 tahun Kami harus berpikir ulang Apakah keyakinan saya Nasrani harus saya tinggalkan Ataukah saya akan tetap memegang teguh Setelah ada seorang rekan berdialog Menegur kami secara bijaksana Bagaimana saudara yang tidak memahami Bahasa-bahasa Al-Quran Saudara yang bermodalkan membaca terjemahan Yang saudara sendiri belum tahu Isi pemikiran terjemahan itu Kemudian berani berargumentasi Menyalahkan Al-Quran Teguran itulah yang membuat saya Tersentak Membuat saya berpikir ulang Untuk saya merubah pola belajar saya Mengenai kitab saya sendiri Sebagaimana saudara-saudara muslim Itulah ide atau ilham yang Allah berikan Untuk saya merubah pola belajar Bagaimana cara memahami kitab Injil secara benar Apakah cukup dengan meyakini Meyakini terjemahan-terjemahan yang ada Apakah cukup percaya dengan para teolog-teolog senior Itulah yang berubah dalam diri saya Untuk belajar sebagaimana kaum muslimin Wal muslimat belajar Al-Quran Singkat cerita Saya pun mempelajari Bahasa-bahasa kitab Injil Pada seorang guru Pada seorang dosen Dan disitulah Allah SWT Memperlihatkan Pemahaman-pemahaman Yang selama ini Ada yang aneh Ada yang janggal Setelah melalui kajian-kajian Kita berbahasa Yunani itulah Saya menemukan Mana Injil yang sebenarnya Makna Tauhid Makna monoteis Pemikiran-pemikiran monoteis Paradigma-paradigma monoteis Yang disampaikan Oleh Yesus Kristus Yang disampaikan Kepada para Sahabat Para murid-muridnya Dan para murid-murid ini juga Yang akhirnya Mengajarkan Nilai-nilai monoteis Nilai-nilai ketakutan itu Kepada Murid-murid berikutnya Setelah memahami Keberadaan Makna-makna Injil itulah Maka saya berpikir Untuk sebaiknya berhenti Sebagai seorang Anggota temisi Untuk apa Menjelajah Sebuah negeri Mengarungi samudera Mendaki gunung Namun akhirnya Membuat orang lain celaka Oleh karena itu Itulah awal niatan saya Berhenti Sebagai Anggota temisi Yang dulu Sabela dengan Sangat gigih Ternyata Ajaran-ajaran disana Sangat dipengaruhi Oleh pemikiran-pemikiran Oleh kelompok-kelompok Yang pada masa awal Kekristenan Terjadi dua Kelompok besar Mereka yang Mereka yang Meyakini Yesus Sebagai Itusan Tuhan Mereka harus Berhadapan Dengan kelompok Yang meyakini Yesus Sebagai Tuhan Sehingga Saya mendapati Bahwa Tekst-tekst Terjemahan Injil Yang tersebar Umum Baik di negeri kita Maupun di negeri lain Semua itu Diterbitkan Oleh mereka Yang meyakini Yesus Sebagai Tuhan Belum ada Kelompok yang berani Menyebutkan Ajaran yang sebenarnya Sesuai Tekst-tekst yang ada Dalam bahasa Yunani Untuk itulah Kami berterima kasih Pada Para Teolog Senior-senior Yang telah mendidik saya Memahami Injil dengan baik Meskipun Harus Berhadapan Dengan sebuah Risiko Tidak diakui Oleh umat Nasrani yang lain Khususnya Umat Nasrani Dari kelompok protestan Mungkin kami Semakin jauh Dari pergaulan Dan itulah Kenyatanya Setiap orang Yang meninggalkan Ajaran Trinitas Maka Kelompok Yang lain pun Menuting Ini Satu Bidat Yang ada di negeri ini Dan mereka Tidak memberikan Tempat Bagi kelompok ini Untuk Berdiri Di negeri kita Namun Akhirnya Alhamdulillah Berkat Kesungguhan Para teolog Teolog Yang menutis Inilah Yang akhirnya Menghantarkan Saya Untuk melihat Islam Secara Bicaksana Ternyata Ternyata Kajian-kajian Injil Yang Bermuatan Monoteis Itu Sama sekali Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Al-Quran Yang Mengedepankan Ajaran-ajaran Tauhid Oleh karena Itu Tepada Rekan-rekan Monoteis Teruslah Saudara-saudari Berjuang Menegakkan Ajaran Itu Semoga Semakin Bertambah Ba'u muslimin Ba'u muslimat Di negeri ini Dan Juga Di negeri manca Yang Mendapatkan Hidayah Allah Melalui Kajian-kajian Kajian-kajian Teologi Kajian-kajian Keislaman Sesungguhnya Mereka yang Bertauhid Mereka itulah Yang diharapkan Mendominasi Negeri ini Mendominasi Dunia yang lain Saya pun masih Dirisaukan Mengapa Ajaran yang sudah Salah Seperti itu Masih bisa Bertahan Hingga hari ini Ada bagian-bagian Masa lalu Dari sejarah Gereja Yang sengaja Tidak diungkap Oleh Para Pendeta-pendeta Di gereja Mereka berusaha Menutup Sejarah Pra Yesus Diangkat Jadi Tuhan Oleh karena itu Saya sampaikan Terima kasih Kepada penulis Buku Kala Yesus Jadi Tuhan Yang membuat Saya Terinspirasi Melihat Sejarah Masa lalu Gereja Yang tidak semua Masyarakat Kristen Awang Tahu tentang Hal ini Bahkan Bundi Sini diperbarah Dengan para Pendeta-pendeta Protestan Yang juga Tidak mengungkap Sejarah Pra Ketuhanan Yesus Melalui Buku itulah Buku Kala Yesus Jadi Tuhan Yang Sebetulnya Sebetulnya Sebuah Teguran Bagi Umat Protestan Gara-gara Yesus Kamu Tuhankan Maka Negeri Ini Menjadi Rusak Maka Banyak Manusia Tertutup Jalan Pikirannya Karena Misi Yang Salah Ini Terus Dipertahankan Oleh Karena Itu Kepada Saudara-saudari Rekan Misi Kembalilah Kesejarah Awal Kereja Ketika Yesus Memberitakan Paham Paham Monoteis Awalnya Dimulai Dari Bangsa Israel Untuk Kembali Mentauhidkan Dalam Terminologi Mereka Yahweh Namun Akhirnya Bangsa itu Meninggalkan Ketauhidkan Mereka Bersyukur Allah Masih Menisakan Orang-orang Yang Benar Yang Siap Berdiri Di atas Kebenaran Sehingga Nilai-nilai Injil Yang Diselewengkan Itu Masih Ada Yang Mempertahankan Kebenarannya Dan Mereka Sekarang Sedang Menyadarkan Saudara-saudara Nasrani Kaum Protestan Yang Berpaham Trinitas Untuk Kembali Keacaran Monoteis Untuk Kembali Menekakkan Apa Yang Sudah Diwahyukan Oleh Allah Mulai Dari Nabi Musa A.S. Hingga Nabi Yesus A.S. Sehingga Tidak Sedikit Dari Saudara-saudara Kita Yang Monoteis Ini Menerima Islam Dengan Labang Dada Dengan Keilmuan Yang Lengkap Sehingga Jayalah Kalimat Tauhid Di Muka Bumi Ini Itulah Ulas Kisah Singkat Saya Selama 15 Tahun Harus Saya Pertimbangkan Apakah Saya Harus Meninggalkan Ajaran Trinitas Atau Kau Tetap Ada Di Dalamnya Dan Sekarang Ajaran Itu Sudah Saya Tinggalkan Dan Saya Bersama Saudara Kaum Muslimin Wal Muslimat Di Seluruh Penjuru Muka Bumi Ini Untuk Menegakkan Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Itulah Misi Para Nabi Itulah Misi Para Rasul Yang Harus Diteruskan Sampai Ke Air Zaman Bikin Saudara Semua Baik Yang Ada Di Tanah Air Maupun Yang Ada Di Manja Negara Semoga Kesaksian Kisah Saya Ini Menjadikan Motivasi Bahwa Seluruh Umat Manusia Harus Kembali Kepada Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Kembali Kepada Ajaran Monotees Yang Diazarkan Oleh Yesus Kristus Barakallahu Fihim Babila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi